Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Robi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan ya ini situasi kayak gini ini, yang penting itu sehat gitu. Sehat, logistik cukup gitu kan. Saya juga sampai belum potong kumis ya ini. Korbannya katanya malah disemblehnya senen ini. Saya juga agak bingung gitu. Emang lebaran sampai hari apa juga masih bingung. Biasanya potong rambut sekaligus. Nunggu kotong dulu. Oke, Sobatai Kampus ini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama produk owner di e-kampus lainnya, yaitu Mas Robiul Akhirin namanya ya. Mohamad. Eh, ada Mohamadnya ya? Ada. Mohamad Robiul Akhirin. Mohamad Robiul Akhirin. Ya, Mas Robi ini saya kenal di GT itu 2007 atau 2000 berapa Mas? 2006 Pak. Oh, malah 2006 ya. Kita satu ruangan dulu. Oh iya ya. Jangan lupa. 2006 ya? Ini berarti 14 tahun ya. Ya, 14 tahun. Ya, terisi 2 tahun lah saya duluan gitu. Ya, enggak apa-apa. Tapi Mas Robi ini jauh lebih kenal dunia AMS teman-teman. Sobatai Kampus karena beliau memang sejak join di Gamma Techno dulu sebelum jadi Kampus, jadi SKI. Beliau sangat fokus di dunia manajemen tetap kelelola akademik. Karena kalau di Gamma Techno itu ada rumpun AMS, ada rumpun resource manajemen, ada knowledge manajemen. Nah, Mas Robi ini memang fokusnya di dunia itu termasuk nanti mungkin kalau bagi Sobatai Kampus yang baru mungkin berkecimpung di dunia pervideran. Jadi, dulu namanya EBSBED ya Mas? EBSBED. EBSBED. Evaluasi. Dia sebut layar biru. Layar biru. SK034 aku itu. Ya, juga bisa. Istilahnya banyak itu. Dulu EBSBED itu kepanjangannya apa ya? Ingat nggak? Siapa ya? Udah. 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 Jadi kalau Sobatai Kampus yang atau teman-teman yang belum kenal sejarahnya PDDK di Air4Lab ini ya. Ya itu, dulu ada layar biru, ada SK034, ada S-BED gitu, yang underdose, sekarang sudah jauhlah lebih baik. Dan memang solusi di Gamma Techno dulu namanya SIA itu, itu berangkat dari banyak hal yang kemudian kita coba compliance dengan S-BED itu, dengan SK034. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu produk yang diampu Mas Robi, saya panggil Mas saja. Ya, walaupun sudah punya buntut dua. Jadi, E-Feeder namanya. Jadi E-Feeder ini adalah salah satu bagian dari sistem pengelolaan administrasi akademik, karena memang E-Feeder ini menjadi bridging jembatan untuk integrasi dengan PDDK yang nanti akan muncul di 4Lab PDDK. Nah, memang ya nanti ini lebih pada bercerita, Mas Robi, bercerita pengalaman, bercerita tentang suka duka, bercerita tentang apa ya, sukses faktor, kemudian bercerita tentang apa sih hal-hal yang kampus harus persiapkan. Mungkin bagi kampus-kampus yang laporannya juga belum penuh, belum 100 persen, ini kan juga perlu dapat cerita-cerita heroik dari teman-teman bagaimana mempersiapkan laporan 4Lab, yang lebih baik. Baik, tadi saya sudah perkenalkan Mas Robi, kemudian selanjutnya mungkin boleh Mas diceritakan sih berapa lama sudah berkecimpung khusus di Feeder ya, maksudnya mungkin jangan khusus di Feeder, sebelum sejarahnya Feeder yang tadi ya, SK034. Jangan-jangan, sejak belum layur di Gamma Tekno juga sudah jadi operator Feeder, jangan-jangan ini, dulu di kampusnya Mas Robi. Monggo, Mas Robi, cerita. Jadi saya masuk perusahaan itu kan tahun 2006, awal ya, bulan Maret, waktu itu belum, sudah bergabung di tim akademik, tetapi belum terlibat di laporan Feeder. Kemudian tahun 2007, baru mulai saya terlibat di pengembangan untuk pelaporan ke bedrock itu. Sampai tahun 2011, kemudian sempat dipegang oleh Mas Urib, kemudian kembali tahun 2015, saya sejak ada rilis Feeder, saya kembali ditugaskan untuk mengelola pengembangan Feeder ini, integrasi Feeder, hingga saat ini. Seperti itu, Pak. Berarti sudah 2007, waktu masih zaman Feeder itu terus beralih ke 2015 ya? Ya, 2016, sejak 2015 itu sudah terbit, saya dedikti Feeder ya. Ya, itu kayak di, berarti kalau Permen Risteknya itu 2016 kayaknya ya? Tentang pangkalan data. 2016 ya. 2016 ya, berarti memang setahun pasca itu ya, pasca di, ada apa namanya, alih teknologi, karena memang perubahan teknologinya sangat drastis ya, Mas Robi ya, yang dulu ada. DOS, under DOS, di ekspor filenya apa dulu ya? MDB apa ya? Bahkan dulu ada transisi, Pak. Jadi sebelum Feeder tahun 2015, sempat transisi dari yang berbasis DOS ke web loader namanya waktu itu. Tapi nggak lama sebenarnya berapa ya, mungkin satu atau dua semester. Itu sepertinya tidak berjalan terus, kemudian berganti dengan Feeder, di mana secara teknologi agak sedikit berbeda konsepnya. Berarti di tengah-tengah itu sempat ada web loader ya, model-model web loader yang mungkin kalau nggak salah, kalau nggak salah dulu model tetap file-file tapi di upload gitu ya? Ya, kalau saya urut dari awal ya, jadi Feeder itu menggunakan file DBF, nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Feeder, itu juga di lokal, kemudian nanti baru dikirimkan ke pusat. Nah, kemudian beralih ke konsep web loader, di mana kampus mengakses ke pusat, mengupload file yang dilaporkan. Nah, kemudian berganti ke Feeder, kembali lagi pengelolaan di lokal, tapi ada proses sinkronisasi ke pusat. Jadi, perbedaannya. Kalau Feeder itu berarti tetap ada file di lokal, tapi nanti ada sinkronisasi dari Feeder yang punyanya PDDicti itu, punya forlap ke PDDicti? Atau istilahnya gimana, teman-teman? Jadi, PDDicti Feeder ini sebenarnya nama aplikasi ya. Kalau bicara laporan itu sebenarnya pelaporan dikti, pelaporan ke dikti. Nah, tapi kalau kita menyebut kata Feeder, sebenarnya itu menyebut aplikasinya. PDDicti Feeder adalah aplikasi yang ditanam di lokal masing-masing kampus untuk entry data atau pelaporan feedernya. Feedernya. Nah, nanti ada proses namanya sinkronisasi ke pusat. Dulu namanya forlap, tapi sebenarnya forlap itu lebih nama website-nya. Tapi sebenarnya, intinya data itu yang di lokal tadi disinkronkan ke pusat setiap semester, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Feeder. Berarti, mensinkronisasi data yang dimiliki kampus itu tetap menggunakan PDDicti Feeder tadi kan? Ya Pak, harus itu. Itu wajib. Pakai PDDicti Feeder. Nah, kemudian yang posisi E-Feeder kita itu berarti ada di untuk memper... gimana? Jadi, aplikasi PDDicti Feeder yang dari pusat, yang wajib digunakan oleh kampus, ini menyediakan fungsi entry data satu per satu. Oke, ya. Data di entry satu misalnya mahasiswa ya. Satu mahasiswa di entrykan, kemudian kurikulumnya, mata kuliahnya di entrykan, transaksinya di entrykan, satu per satu. Tidak ada fungsi import di sana. Tidak ada. Tapi yang disediakan adalah API. Nah, dimana dengan memanfaatkan API ini, kampus bisa mengirim data secara masal. Jadi, yang paling perlu kita bagi sekolah adalah PDDicti Feeder hanya menyediakan input satu per satu. Jika ingin masal, tidak ada proses import, seperti import Excel dan sebagainya, tapi adanya menggunakan API. Nah, disinilah fungsi dari aplikasi tambahan, integrator, sering disitu integrator, yang dimana kami memiliki IP-der. Itu menghubungkan aplikasi yang ada di kampus, yang dimiliki kampus, aplikasi si akadnya, ke PDDicti Feeder. Sehingga tidak perlu lagi entry pulang, seperti itu. Berarti dari si akadnya itu, istilahnya ya, kalau di kita e-akademik itu, ada middleware untuk tadi ya, mempermudah memanfaatkan API-nya, supaya bisa langsung ada di PDDicti Feeder-nya, nanti tetap harus nge-push atau mensinkronize data ke pusat itu dengan PDDicti Feeder berarti ya? Iya, betul Pak. Jadi tahapnya dua kali. Jadi dari akademik, menggunakan API-nya untuk mengirim data ke PDDicti, kemudian untuk mengirim data ke pusat, menggunakan fungsi yang disediakan di PDDicti Feeder. Berarti staging-nya cukup panjang juga ya, kalau di rasa-rasa ya, mulai dari tadi ya, oke. Nah ini menarik ini, artinya tadi prosesnya, kalau tak ulang lagi mulai dari FB, formatnya DBF, DBF itu Vox Pro ya, kalau nggak salah ya. Vox Pro ya. Vox Pro ya. Kemudian beralih ke yang versi web loader, bisa di-upload, sekarang ada feeder, PDDicti Feeder, yang mana memang tidak dipersiapkan fungsi import mungkin ya, karena kayaknya kalau sesuai dengan regulasinya, kan juga ada proses verifikasi, ada validasi, seperti itu kali ya. Kalau pakai Excel-an, human error-nya itu makin tinggi. Kami pernah diskusi dengan beberapa klien, Pak, jadi memang itu pernah disampaikan juga oleh Dicti bahwa memang sengaja tidak disediakan supaya kampus ini mau menerapkan teknologi, sehingga benar-benar fokus ke IPI-nya. Karena kalau selalu disediakan, nanti proses dari manualnya akan terus menjadi kebiasaan. Karena import ini kan bagian dari manual juga sebenarnya, entry manualnya di Excel, kan sama aja sebenarnya. Nah itu, alasannya itu, kami pernah berbicara dengan beberapa klien. Jadi menggiring pemanfaatan teknologinya itu pakai API tadi ya, application protocol interface. Dan ternyata memang berhasil, strategi dari Dicti seperti itu. Saat ini kampus-kampus dia menerapkan integrasi dengan API. Tapi bagi kampus yang tidak punya si akat online atau si akat apps itu gimana ya? Ada nggak pengalaman yang bisa-bisa tuh, Mas? Dari selama menjalankan feeder gitu, membantu kampus-kampus menjalankan SBED, sampai dengan feeder sendiri itu. Gimana tuh? Kalau yang sudah punya si akat, terlepas itu si akatnya, kalau yang dengan kita kan istilahnya sudah bundling ya, ada evidence-nya gitu. Sehingga sudah smooth lah. Walaupun tadi timnya Mas Robi kan juga berdarah-darah juga untuk mengikuti versioning dari Dicti feedernya sendiri. Gimana tuh? Baik, ini ada yang menarik di sini sebenarnya. Dalam beberapa kesempatan, kami juga menyampaikan ini di sebuah forum bersama kampus-kampus ketika diadakan sharing session seperti itu. Jadi, dalam menyikapi pelaporan Dicti, kampus itu setidaknya terbagi menjadi empat. Empat cara yang dipilih sebenarnya. Yang pertama, kampus menggunakan pedidicti secara manual ya, murni manual. Jadi, input data satu persatu ketika ada laporan, input data satu persatu. Dan itu ya memang ada yang berhasil berjalan dengan baik. Tapi syaratnya, ini tepat jika kampusnya hanya memiliki sedikit mahasiswa. Bodingnya mungkin hanya satu atau dua, mahasiswa mungkin maksimal 200 gitu ya. Ya, satu operator ya lancar saja. Jadi, ketika menggunakan cara ini, bagi kampus yang memang tidak memiliki sistem kormasi ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, kampus memilih, apa namanya itu? Kampus sudah memiliki siakat ya, masing-masing siakat. Kemudian, di luar sana biasanya beberapa operator dari kampus lain itu ada yang memang secara sukarela mengembangkan sendiri. Kemudian, mereka share ke operator lain, ini lho integrator dari saya, silakan dipakai secara gratis gitu ya. Nah, dia memilih seperti itu. Sehingga siakat mereka masih bisa diintegrasikan, tapi semi-manual ya. Jadi, export dulu datanya ke Excel dari aplikasi siakat, kemudian diimportkan ke tool integrator tadi. Seperti itu. Tapi ini tetap ada pekerjaan, karena harus menyesuaikan format Excel-nya. Bagaimanapun, data yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan format Excel yang ditentukan oleh tool yang dimaksud tadi. Kendala kedua, cara seperti ini ketika, karena tadi gratis ya, hanya developer dari operator yang memang ingin berbagi. Jadi, kemudian ketika suatu saat, entah itu operatornya sudah tidak ditugaskan lagi, kemudian dia tidak berhenti dari mengembangkan, atau memang kebetulan dia tidak lagi men-share pengembangan berikutnya. Jadi, ini memang terjadi. Nah, kedalanya apa? Nah, ketika itu terjadi, kan kesulitan ya. Harus mencari tool lain lagi. Harus mencari mana yang cocok yang bisa digunakan. Nah, itu cara kedua. Nah, cara ketiga, kampus mengembangkan sendiri integrator mereka. Tapi ini masuk jarang sebenarnya. Jarang karena kampus harus punya programmer sendiri. Biasanya kampus-kampus besar itu pun tidak semua kampus besar punya tim seperti ini. Tidak selalu ada. Tapi memang ada strategi yang seperti ini yang dipilih oleh kampus. Ini cocok untuk kampus yang besar, sekalipun tidak masalah, tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, yang keempat, disinilah posisi e-campus, posisi e-feeder. Jadi, kampus bekerja sama dengan vendor untuk menyediakan aplikasi akademiknya, sekaligus support laporan feeder secara terus-menerus. Nah, dengan begini kampus lebih terjamin keberlangsungan pelaporan setiap tahunnya. Tidak ada hambatan. Di satu sisi, perkembangan feeder setiap semester itu dapat teraromodir. Di sisi lainnya, ya, tendol juga seperti kampus, menyediakan layanan untuk mendampingi ketika ada keselitian-keselitian. Nah, begitu Pak Anang. Jadi, menarik ini kaitannya dengan memang, ya ini Indonesia ya, Indonesia itu kan slogannya kan Bineka Tunggal Ika. Heterogenitasnya itu kelihatan banget gitu. Macam-macam sekali. Ini mungkin yang so far kita inventarisir gitu. Ada empat cara tadi kan, empat cara kampus menjalankan predictive leader mereka. Memang, ya ini pilihan benar tadi Mas Robi lah. Kalau memang kampus masih kecil, ya di manual juga lancar jaya gitu. Hasilnya tidak akan ada masalah. Tapi kalau kampus sudah besar, biasanya juga nanti yang masalah berikutnya bukan ada di masalah pelaporannya sih Mas Robi. Tapi masalah tadi, apa istilahnya, pergerakan orang atau ya orang itu kayaknya keluar masuk, pindah posisi, itu jadi sering gitu lah. Itu kan jadi masalah juga kalau bagi kampus gitu. Dan itu nggak akan, apa namanya, nggak akan menyelesaikan masalah mereka yang tadinya juga sudah baik-baik saja. Operatornya naik jabatan atau dipindah ke posisi lain, itu jadi masalah baru buat mereka. Nah tadi, apa ya, berbagi pengalaman yang bagus lah, mengklasifikasikan cara penggunaan feeder. Mungkin ini juga nanti bisa kita, apa namanya, sharing ke teman-teman yang lain lebih mendalam. Kemudian ada nggak ini Mas, lebih pada inilah, supaya teman-teman juga yang, yang kampus gitu, sobatai kampus juga, yang mungkin nanti mendengarkan diskusi kita ini, juga bisa membayangkan apa sih yang menjadi dinamika, suka duka dalam implementasi feeder yang apa ya, terus berubah lah, terus berubah itu kan dinamis ya. Karena kalau tak baca sekilas ya, aku juga belum terlalu memahami detail gitu, beberapa peraturan SESJEN, kemudian juga peraturan Menterinya sendiri, surat edaran ya kalau nggak salah, tadi yang surat edaran, sekilas yang Dikti, kemudian yang peraturan Menteri Dikti dulu, sebelum join ke Dikud juga, ini kan ada beberapa parameter baru yang kemudian diterapkan. Nah ini mungkin Mas Robi yang sudah ngoyot untuk mendampingi kampus-kampus ini, ada nggak yang kemudian bisa dibagi gitu. Sukses faktornya apa sih? Biasanya mereka yang cukup lancar gitu. Mungkin jangan yang kategori satu Mas. Kalau yang kategori satu ya memang di manual di input ke Dikti itu kampung gitu. Maksudnya yang menengah ke atas lah. Jadi kalau yang kecil kan itu selesai lah. Insya Allah sudah tadi pakai cara yang nomor satu kan selesai. Tapi kalau yang kedua, tiga, empat ini kan boleh di-share gitu. Apa sih yang menjadi kunci suksesnya mereka? Kemudian bisa laporannya rapi dan 100 persen. Ini sepertinya ada dua pertanyaan Pak Renan. Pertama suka duka, kemudian yang kedua Suka duka dulu. Suka duka dulu ya. Suka duka, ini dua kata yang berbeda. Duka dan duka. Dukanya dulu ya. Kalau kami sendiri kan sebenarnya ada dua tim ya. Jadi tim pengembang ada sendiri, kemudian tim yang men-support pelanggan juga ada sendiri. Nah ini hari ini saya akan berbagi pengalaman di, karena saya terlibat di tim pengembang ya. Tidak support selalu langsung, tapi lebih banyak ke tim pengembang. Sukanya adalah ketika e-feeder yang kami kembangan ini dapat menjawab kebutuhan pelanggan dan sampai kami mendapati bahwa mereka menyampaikan kami sangat terbantu dengan adanya e-feeder ini. Beberapa kampus yang sudah menyampaikan kepada kami yang sebelumnya cara manual itu bisa hitungan satu bulan atau lebih dengan melibatkan banyak operator hanya untuk satu kali pelaporan. Nah itu setelah menggunakan e-feeder, itu bisa cepat sekali. Bisa dikatakan satu dua hari, tapi ini sudah include dengan memperbaiki data. Kalau hanya sekedar laporannya, tinggal klik-klik saja gitu ya. Tidak sampai setengah jam ya selesai. Tapi karena biasanya kan data-data ada yang belum siap, sehingga perlu dicek, oh kurang di mana, kurang di mana, kurang di mana, perbaiki. Itu bisa satu dua hari. Nah ini signifikan sekali perbedaannya. Bahkan teman-teman di kampus lain juga pernah menyampaikan, ya kalau dulu kami ketika prodinya sedikit, tidak masalah Pak. Laporan manual itu ya tetap menggerakkan beberapa operator, tapi ya selesai. Satu dua hari selesai. Girembur gitu. Tapi ketika prodinya sudah di atas puluhan atau 30 prodinya itu sudah tidak mungkin lagi, mustahil bisa dikerjakan. Tapi pekerjaan lain malah terbengkalai. Jadi sukanya kami ketika mendengar kampus ternyata merasa tersolusikan, merasa senang ketika menggunakan ini itu adalah sesuatu yang kami senangi. Artinya bisa merasakan manfaat langsung dari aplikasi yang dikembangkan. Kemudian untuk dukanya sendiri, ya mungkin tepatnya bukan duka ya, pertantangan kali ya. Tantangan. PDDICTI ini kan dikembangkan oleh DICTI dengan aturan yang sudah ditetapkan, sedangkan kampus berkewajiban untuk melaporkan data. Nah, tugas e-feeder ini sendiri adalah untuk memastikan pelaporan itu berjalan dengan baik dari aplikasi akademik ke PDDICTI. Nah, kendalanya yang sering dihadapi adalah tidak semua informasi yang dirilis di website DICTI itu lengkap. Semuanya itu enggak juga. Hal teknis itu biasanya malah tidak ada. Jadi global saja kan di sana itu. Misalkan versi 3.1, perubahan, poin 1 apa, poin 2 apa. Itu secara global. Nah, kita baru benar-benar memahami setelah dirilis dan kita mencoba sendiri. Perubahannya di mana saja, menunya di mana, efeknya di mana. Itu kita harus belajar itu. Padahal itu setelah kita ketahui setelah dirilis sebenarnya. Nah, jadi kita mengejar waktu di sana. Ketika momennya rilis versi tertentu memang tidak banyak, itu enggak masalah ya. Hitungan 1-2 minggu selesai. Tapi ada kalanya semester tertentu itu rilis itu perubahannya signifikan. Nah, ini kita butuh waktu. Padahal kampus sudah menunggu. Pak, bagaimana kabarnya? Fider yang baru sudah sesuai belum? Meskipun sebenarnya perlaporan itu kan ada waktu batas akhir ya. Tapi kadang-kadang kampus ini kan juga bekerja di luar masa itu. Harus memperbaiki data yang lama-lama. Sehingga mereka terus setiap bulan itu tetap ada aktivitas. Nah, ini kita harus menunggu ini. Dan kita harus berpacu dengan waktu untuk agar support ke kliennya juga segera diberikan. Nah, itu yang paling terasa sebenarnya di sana. Kemudian pertanyaan yang satunya lagi terkait dengan sukses faktor. Ini agak panjang juga ini. Karena ini kaitannya dengan indikator pelaporan. Kalau kita memperhatikan surat keputusan segen dikti tahun 2018 ya. Di sana didifinisikan ada tiga indikator pelaporan. Yang pertama itu kevalidan. Indikator kevalidan. Yang kedua indikator kelengkapan. Yang ketiga indikator ketaatan. Nah, yang biasanya dicantumkan informasi 100% itu sebenarnya berkaitan dengan kelengkapan. Kelengkapan pelaporan. Ketika laporan sudah lengkap itu sudah 100%. Tapi belum tentu taat. Ini saya coba ceritakan satu persatu ya. Indikator kevalidan itu berhubungan dengan valid tidaknya sebuah data. Valid tidaknya data yang dilaporkan. Contohnya begini. Ketika laporan data mahasiswa, statusnya mungkin ada yang lulus, ada yang cuti, dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa data yang tidak terdefinisi. Statusnya apa? Nah, biasanya terjadi ketika dia lulus tapi belum direfinisikan sebagai atribut-atribut mahasiswa lulusnya belum didefinisikan. Nah, biasanya ini ada informasinya di website Dikti. Jadi, operator bisa melihat di sana. Ada nanti beberapa atribut data yang itu bisa dilihat. Oh, data mahasiswa yang belum valid. Dilaporkannya. Itu ada. Nah, ini indikator kevalidan. Nah, yang kedua, indikator kelengkapan. Kelengkapan ini adalah keseluruhan pelaporan. Mulai dari data mahasiswanya berapa, kemudian detailnya apa saja, dari perubahan, kemudian kurikulumnya, mata kuliahnya, transaksi, mengajar dosen, terus semuanya lengkap, sampai aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, ketika semuanya ini dilaporkan secara lengkap, itu dinyatakan bahwa indikator lengkap. Jadi, ketika ada satu saja yang belum terlaporkan, misalkan ajar dosen belum terlaporkan, meskipun yang lainnya sudah selesai semua. Ini dianggap belum lengkap. Ada lagi satu, itu indikator ketaatan. Nah, ini sampai sekarang kami melihat memang masih banyak kampus yang masuk kategori belum memenuhi ini. Ketaatan ini artinya, setiap semesternya dilaporkan sesuai jadwal. Nah, jadi ada yang namanya checkpoint. Batas akhir pelaporan ganjil itu biasanya terakhir 30 Oktober. Batas akhir pelaporan genap itu 31 April. Itu batas akhir. Nah, kemudian ada checkpoint juga. Dalam satu semester, itu paling tidak dua kali pelaporan. Pelaporan awal itu untuk data KRS ya. KRS kan sudah bisa digari dari awal sebenarnya. Kemudian nanti yang berikutnya itu ada nilai, ada mengajar dosen. Tapi biasanya, berdasarkan pengalaman, kamus-kampus memang masih melaporkan itu mepet di akhir masa pelaporan. Jadi, sudah masuk kategori tidak taat sebenarnya. Ada kalahnya ketika belum selesai, minta pengajuan dibuka, dibuka lagi karena belum selesai. Dibuka lagi biar diperpanjang lakunya. Nah, ini termasuk kategori tidak taat. Sebenarnya tetap penting diketahui oleh teman-teman kampus, baik itu operator maupun stakeholder yang berkait. Karena seperti yang disampaikan di surat keputusan, ini menjadi indikator evaluasi dikti terhadap kampus. Itu akan dipantau terus-menerus nanti ketika ada yang begitu misalkan tidak taat secara terus-menerus atau terlalu besar ya, ini faktor ini akan namanya, skornya yang di bagian ini, tiga dari tiga indikator ini nanti akan ditegur segeranya. Meskipun kami tidak tahu persis seperti apa model tegurannya. Ya, tapi yang jelas ini memang ada. Lain biasanya hanya menyampaikan kami sudah diminta oleh DT untuk segera melaporkan yang sekian-sekian. Biasanya hanya seperti itu. Tidak tahu persis seperti apa tegurannya, mungkin karena memang tidak diberitakan langsung ya. Karena mungkin bagian dari nama baik kampus. Urusan kampus. Urusan kampus. Ya, masing-masing. Ya, mungkin. Itu Pak gambarannya. Oke, Mas. Tadi mungkin beberapa syarat kan yang menjadi syarat data yang ada di PDDT ya. Masalah validiti, masalah kelengkapan juga, kelengkapan dan juga ketepatan waktu. Mungkin tadi bisa kita kategorikan enggak, Mas Robi? Misal kalau kita bicara tadi ya, kunci sukses faktornya maksudnya. Kalau kita bicara teknologi itu, pemanfaatan teknologi kan enggak jauh-jauh dari data kemudian personil dan teknologinya. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, apa yang menjadi masukan Mas Robi? Misal supaya kampus itu, ya apa ya, forlapnya itu laporannya bagus lah gitu. Dan dia enggak dapet surat cinta tadi itu, teguran atau dapet peringatan dari pusat. Datanya harus yang bagaimana? Personilnya harus yang bagaimana? Teknologi yang harus dipakai itu kayak apa? Atau mungkin bisa disesuaikan dengan skalabilitas kampusnya juga? Ini berkaitan erat dengan data ya, memang paling penentu sebenarnya data. Dan data ini erat sekali kaitannya dengan kevalidan. Ini saya kembali lagi sedikit tentang indikator kevalidan. Sebenarnya itu ada tiga tingkatan sebenarnya. Validasinya feeder itu ada tiga tingkatan. Pertama, ketika mengirimkan data ke aplikasi pedagogy feeder. Jadi sudah ada validatornya. Kalau data mahasiswa kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, selama itu belum dilengkapi, data tidak bisa masuk. Sama-sama nggak bisa. Jadi mau tidak mau, kampus harus menyiapkan datanya. Nah, itu tahap pertama. Validasi kedua adalah saat sinkronisasi. Ketika mau sinkronisasi. Jadi kalau yang pertama tadi sebenarnya validasi per item, per data, satu-satu. Nanti ketika mau sinkron, itu ada per kelompok data. Jadi ketika ada data bersatus lulus, ya harus dilengkapi. Ini lulusnya kapan. Itu contoh datanya. Jadi keterkaitan antara data satu dengan data lainnya dalam satu kelompok data. Nah, ini tahap kedua. Tahap ketiga ada lagi yang namanya validator nasional. Nah, ini ada di level setelah disinkronisasi. Nah, di sana ada proses yang lebih tetap lagi yang diterapkan di sana. Dan itu terus di-update aturan mainnya secara berkala. Nah, di sana nanti bisa dilihat. Tadi yang saya sampaikan, masuk ke login ke website PDDICTI. Nanti di sana ada informasi tentang data yang masih belum lengkap atau tidak valid. Jadi tiga tingkatan. Nah, sebenarnya dalam tahap pertama saja, ini justru sudah banyak kendala dihadapi oleh operator. Karena apa? Yang kami dapati berdasarkan pengalaman, data-data di akademik ini faktornya macam-macam. Pertama, ada yang tidak memenuhi aturan yang sudah diterapkan di permen atau undang-undang terkait dengan pendidikan tinggi. Contohnya seperti tidak mengikuti batas maksimal SKIS. Itu contohnya. Ini berdasarkan pengalaman yang kami temuin di banyak kampus. Itu satu contohnya. Kemudian, terkait dengan ketersediaan data. Misalkan, mahasiswa harus memiliki NIK. Ini dulu pas di awal-awal banyak sekali nih permasalahan di sini. Karena apa? Kampus, di sistem informasi mereka, itu memang tidak merekap data ini. Apalagi yang manual, itu lebih sulit lagi. Yang sudah punya sistem tinggal menambahkan ya, oh, tahun berikutnya harus diminta data nama ibu kandung, data NIK, mahasiswa, dan sebagainya. Lengkap itu. Nah, data-data di tahap awal ini sudah tidak mudah bagi operator biasanya untuk melengkapi. Nah, apa saran dari kami? E-feeder ini sebenarnya memiliki kapabilitas untuk deteksi dini kebutuhan data sebelum masuk laporan. Nah, kalau kita menggunakan PDDICTI secara manual, itu pada saat kita meng-inputkan satu data, baru akan ketahuan kurangnya apa. Jadi, semakin lama nanti prosesnya. Nah, ketika kita menggunakan tool seperti E-feeder ini, sudah tersedia deteksi dini data. Oh, ada sekian ribu mahasiswa belum memiliki data NIK. Data mata kuliah kurang item ini. Nah, itu sudah ada rekatnya. Jadi, ketika di awal semester sudah ketahuan. Jadi, ini operator, operator, baik itu operator pelaporan ataupun pelaporan, ataupun operator di program studi masing-masing, sudah bisa tahu. Sehingga jauh-jauh hari sudah disiapkan. Oh, kita harus siapkan data ini. Biar besok pelaporan tinggal kirim saja. Nah, biasanya sebelum menggunakan E-feeder, permasalahan di pelanggan itu biasanya, baru mendapati kekurangan data itu pada saat masa pelaporan. Tambah lagi, pelaporannya sudah mendekati satu minggu sebelum masa berakhir. Nah, jadi lengkap permasalahannya. SKW, silahnya sistem kebut semester juga ya. Iya, betul Pak. Setelah masuk E-feeder, kita akan ketahuan. Jadi, ketika pelaporannya itu sudah lebih relax, tidak keburu-buru, bisa mencapai target 100% sebelum masanya berakhir. Nah, bahkan seperti ini. ketika pelanggan kami sudah menggunakan E-feeder, periode berjalan sudah lancar, mereka mulai berpikir, oh, periode yang lama-lama ini harus segera diperbaiki. Gimana caranya? Pakai E-feeder lagi. Maksimalkan E-feeder untuk memperbaiki dasar-dasar yang lama. Nah, seperti itu. Jadi, fungsinya jadi berlipat. Periode berjalan kan harus jalan terus, Pak. Setiap semester kan harus laporan. Nah, karena sudah semakin ringan pekerjaannya, dibantu dengan E-feeder, maka kampus mulailah berpikir, wah, ini waktu kita bisa dimaksimalkan untuk memperbaiki data lama-lama. Yang sebenarnya, data-data pelaporan lama itu sudah sejak dulu diminta oleh Siti, tapi belum bisa terlakatan. Jadi, E-feeder itu support untuk istilahnya back but compatible, gitu ya? Ya, betul, Pak. Untuk perbaikan data, di mana mungkin dulu punya sejarah data yang kocar-kacir, gitu. Kemudian mereka harus ya, perbaiki yang tadinya kalau manual juga agak mungkin mustahil atau susah lah, bisa dibilang susah. Apalagi sejarah mungkin di kampus kan problemnya kayak tadi saya sampaikan masalah personil, gitu. Personilnya gonta-ganti. Dulu si A, kemudian si A naik jabatan atau si A mutasi ke mana, tidak lagi orangnya... Belajar dari awal lagi. Belajar dari awal lagi. Boro-boro mau memperbaiki data yang di belakang, gitu. Untuk laporan yang per semester saja itu agak ini. Aku agak menarik ini, Mas, yang di sisi personil ya. Tadi kan kaitannya kelengkapan data itu menjadi fundamental bagi kesuksesan pelaporan pendidikti. Nah, ini secara personil, gitu. Pengalaman Mas Robi sendiri mungkin ini kan pasti menjadi kunci sukses faktor juga. Kunci sukses untuk pelaporan yang baik untuk tiap kampus, gitu. Dari pengalaman itu gimana? Apa suasananya yang memang masih... Mas Robi bisa membedakan mana yang operatornya itu kayaknya perlu konsisten orang ini, terus kayaknya dipaku bumi di situ enggak boleh kemana-mana. Atau sebenarnya mereka boleh berganti personil selama ya kayak tadi, tata kelolanya baik, gitu. Tata kelola baik, contoh misalnya kayak gini lah. Ada SK, kemudian ada SOP, bahwasannya operator itu ya harus yang menguasai komputer, minimal, gitu. Atau dia punya cukup waktu untuk kemudian transfer knowledge dengan pemeran sebelumnya, seperti itulah. Itu yang paling sederhana saja sih. Ya, di dalam itu kan pasti ada rincian yang cukup bisa jadi complicated. Tergantung skalabilitas kampusnya juga. Kalau kampus sudah menengah ke atas, ya pasti punya tantangan-tantangan tersendiri. Secara personil, gitu. Ya, kalau dari, apa namanya, dikti sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan semacam panduannya bahwa kampus harus menunjuk operator di perganti gini. Saya lupa ini termasuk di peraturan yang mana, tapi memang ada. Jadi memang kampus diharuskan menugaskan operator itu secara resmi untuk melakukan pelaporan dikti. Nah, ini cukup kuat untuk mempermudah lancarnya proses pelaporan. Berkaitan dengan pergantian, apa namanya, pergantian person yang mungkin dan pasti bisa terjadi di kampus. Nah, ini kembali lagi ke knowledge yang harus dimiliki ya. Bahwa operator baru memang harus memahami cara kerja pededikti itu sendiri. Tapi ada beberapa yang menjadi pertimbangan ketika strategi yang dipilih kampus sebelumnya adalah menggunakan cara manual ataupun menggunakan tool gratis di luar. Nah, ketika ada pergantiannya jadi berlipat problemnya. Karena dia harus tidak hanya mempelajari pededikti yang dari pusat ya, tapi juga harus memikirkan tool yang akan mereka pakai. Ketika berganti ini yang akan jadi problem sekali. Nah, berbeda dengan layanan e-campus dengan e-feeder. Karena kita selain menyediakan integrator e-feeder itu sendiri, kita juga melakukan support ketika ada kesulitan. Kalau ini operator baru berarti kan respon kita terhadap mereka berbeda dengan sebelumnya yang sudah mahir begitu kan. Mungkin kita pandu lagi sedikit-sedikit. Oh, e-feeder itu seperti ini cara menggunakannya. Itu akan sangat membantu perguruan tinggi. Selain tadi dari pusat memang diminta untuk menugaskan satu operator secara resmi dari rektor. Pak Nanang suaranya. Ininya mas, mungkin personil tadi kan konteksnya memang sudah ada penunjukannya. Saya ingat itu juga ada di Permen Ristek itu yang 62. Yang 2016 tentang pangkalan data itu. Jadi memang harus ada operator yang khusus. Tapi kan ya ini tidak bisa dipungkiri. Situasi di kampus kan lebih komplikasi. Orang masa ya mau ditaruh di situ. Pasti kan orang itu butuh karir. Karir perjenjang. Karir dia jelas. Mungkin ketika bertransisi dari mekanisme yang sebelumnya dijalankan ke sesuatu yang baru. Misal kalau pakai e-feeder mungkin ya tinggal belajar ibaratnya mengikuti perkembangan. Ada enggak sih pengalaman kampus yang sudah menjalankan dari sisi tata kelolanya itu sudah cukup baik gitu. Sebut saja kelihatannya dari ini saja. Ini kampus A operatornya kemarin si X sekarang si Y. Dan kemarin baru diganti si Y jadi si Z misal. Kok ya baik-baik saja gitu. Maksudnya lancar. Berarti ada enggak sih yang kayak gitu gitu. Berarti mereka kan enggak sekedar ada SK ada penunjukan sesuai aturan. Pasti mereka punya something yang yang lebih lah untuk bisa apa managementnya itu smooth gitu. Kebetulan ini Pak Nanang kami kan di tim pengembang memang ada momen-momen kami berinteraksi langsung kepada pelanggan. Tapi sepertinya ini mungkin akan lebih pas ketika nanti diskusi dengan teman-teman yang langsung support pelanggan. secara data ya kita kan punya ratusan pelanggan ya dari baik itu dari yang SAS maupun SWIT ya yang Sewol maupun yang on-premise yang SAS ini kan sebenarnya semuanya menggunakan feeder. Nah itu dari semua itu sampai saat ini memang tidak ada kendaraan. Nah nanti mungkin nanti akan lebih tepat ketika nanti yang menceritakan dari tim yang langsung berhubungan dengan seluruh klien dalam men-support. Nanti pasti atau perganti itu pasti ada. Itu seperti itu Pak. Tadi berarti kalau untuk menjawab apa yang harus disiapkan kampus ya yang tadi sudah disampaikan Mas Rufi ya data pasti ada operator teknologi juga sebenarnya harus disesuaikan dan yang kontinus gitu ya yang yang sustainability-nya itu bisa dijamin gitu lah tidak hanya sekedar ada gratis dipakai gitu itu termasuk poin sukses faktornya berarti ya yang harus dipertimbangkan oleh kampus gitu. Tidak sekedar barang gratisan ya nyonsewu gitu maksudnya kan kadang ya tadi transisi orang yang tadinya memang posisinya disitu ya setelah nggak disitu ya yang tadinya punya hobi coding bikin importer atau tools tadi bahasanya Mas Rufi tools khusus untuk untuk bridging ke PDDG feeder itu ya jadi ditinggalkan kemudian ya nggak ngurusin itu ya oke kemudian ini Mas ya kalau tadi ada tiga klasifikasi lah sebut saja kampus kecil menengah sama gede gitu yang student body-nya mungkin di bawah 300 ya bahkan ada yang di bawah 100 gitu kemudian di atas 300 sampai sekitar 5.000 lah itu kan 3.000 lah itu kan agak gede ya menengah menengah di atas 3.000 ini kan ukurannya sudah gede gitu dari pengalaman-pengalaman itu sendiri apa namanya kalau dari pandangannya Mas Robi sebenarnya pada titik mana sebuah kampus atau pada status yang mana sebuah kampus itu sudah sangat membutuhkan sistem gitu sistem dalam hal ini bukan Excel ya maksudku misal ya sudah berupa sistem informasi bahkan secara keseluruhan mulai dari sistem informasi akademiknya yang itu pasti nyambung karena kebutuhannya kan gak hanya merekam data master mahasiswa dosen mata kuliah tapi juga transaksinya gitu transaksionalnya KHS-nya KRS-nya nanti juga dosen mengajarnya jadwal kelasnya dia itu kan sekarang sudah harus dilaporkan juga ke pusat kapan itu maksudnya sebuah kampus memang sudah saatnya pakai pakai sistem lah seperti itu baik kalau tadi saya menyampaikan ada empat cara ya itu sebenarnya cara yang dipilih sebenarnya bukan rekomendasi tapi rekomendasi sebenarnya yang terakhir jadi menggunakan tool yang memang terjamin keberlangsungannya ke depannya nah kalau bicara kapan sebenarnya kampus juga harus menggunakan sistem sebenarnya ya sesederhana mungkin tidak ada tidak ada kata sekarang boleh ngakak manual ya sebenarnya enggak enggak bisa seperti itu karena bagaimanapun meskipun kampusnya jumlah student boardnya sedikit ya itu tetap aja kan entry-nya dua kali entry-nya dua kali dan satu-satu kampus pastinya punya penyimpanan data lain selain tidak hanya berpaku pada satu aplikasi PDD untuk semua urusan kan tidak pasti menyimpan data di tempat lain juga nah ketika harus melaporkan pada dikis dalam manual ini kan harus di input lagi satu persatu diulang ketika ada perubahan data di data yang lain entah itu berupa Excel ataupun sistem yang sudah lebih baik nah pelaporannya kan juga harus di edit jadi dua kali itu tetap terjadi jadi sebenarnya ya butuh sistem itu sesegera mungkin menggunakan sistem tidak ada alasan untuk nah sekarang manual dulu itu ya mungkin ini juga semakin apa ya membuka wawasan kawan-kawan karena kan tidak sedikit lah hasilkan fasing e-campus juga kemudian menunjukkan bahwa ada beberapa kalau tidak didorong oleh situasi-situasi atau eksiden yang terjadi di lingkungan kampus eksiden dalam arti banyak bukan bukan kecelakaan yang sifatnya major ya maksudku misal pasti kampus kan butuh berkembang butuh kampus itu butuh mahasiswa gitu butuh apa ya konstituen maksudnya mahasiswanya makin gede namanya makin terkenal makin dipercaya masyarakat juga dia dapat penghargaan ini kan standar lah sebuah organisasi pun itu sekelas organisasi edukasi yang tidak murni untuk urusan bisnis tapi pasti mereka juga pasti akan menuju ke sana dalam roadmap mereka pasti akan menuju ke sana kapanpun itu aku sesepakat yang tadi Mas Roki sampaikan tidak harus menunggu kampus bapak itu gede dulu baru kemudian pakai sistem tapi kecil kalau sudah pakai sistem malah sudah mulai membiasakan memang ini kemampuan nanti balik lagi ke apa namanya kemampuan dari si kampus untuk masalah penganggarannya maksudnya menganggarkan ada alokasi operator khusus menganggarkan untuk pengembangan teknologinya kemudian ada alokasi dana anggaran khusus juga untuk bagaimana itu laporannya dan ini kan cara tidak langsung sebenarnya di semua apa ya model borang isian dari pusat maupun apa dari standar-standar tertentu yang harus dipenuhi kampus pasti akan mempersyaratkan itu compliance data rapi laporannya mudah kemudian ya itu tidak harus menunggu yang aku sifatat Mas tidak harus menunggu kampus itu pakai sistem itu kalau sudah sudah bedanya gede tapi justru ini kesempatan membiasakan dulu untuk belajar lebih lanjut terus ini kalau tadi sudah pakai sistem kira-kira kenapa harus pakai evider mungkin tadi sudah dijawab beberapa kenapa pakai evider jadi nanti ditambahkan kalau masih ada ini tadi misal dia bisa dipakai evider bisa dipakai untuk memperbaiki data lama salah satunya kalau orang sudah rapi sudah rapi bisa memperbaiki itu kemudian bisa mendeteksi dini jadi evider bisa dipakai untuk mendeteksi dini kelengkapan dan ketersediaan data di kampus sebelum ya kayak tadi sebelum wayangan maksudnya sebelum masa jatuh temponya biasanya semua buru-buru kalau tak perhatikan di peraturan itu juga untuk membuka akses yang periode sebelumnya itu juga prosedurnya panjang mungkin dibuat panjang supaya orang tidak main-main ada yang lain yang killer mungkin apa sudah didesain misal kalau di SNDICTI itu kan kayak tadi Mas Roby sampaikan di validasi level 1 saja itu kan banyak yang bocor ada pelaksanaan kuliah yang SKS nya over padahal di SNDICI sendiri ada batas maksimalnya orang ngambil SKS kemudian di semester antara misal bukan ganjil genap jadi kayak kalau saya dulu ada semester pendek lah istilahnya untuk perbaikan kadang kan ada anak-anak yang ngambil sak geleme gitu mungkin karena sistem si akatnya tidak membatasi itu jadi ya sudah masuk saja dan ketika itu disinkronisasi ke pusat kan karena ada aturan sesuai SNDICI jadi nggak masuk gitu error lah itu sudah terdeteksi belum kalau di FIDER yang kayak gitu saya jadi teringat setelah Pak Nanang menyampaikan akademik tadi jadi sebenarnya keunggulan FIDER ini tidak sekedar FIDER berdiri secara independen tapi juga selain yang memang sudah dimiliki oleh FIDER terkait dengan deteksi data ini kemudian informasi validasi yang sudah bisa diketahui sebenarnya ketika ada kebijakan baru atau peraturan baru terkait dengan aplikasi misalkan wajib isian wajibnya bertambah jadi semula tadi cuma hanya dua item kemudian bertambah jadi beberapa item harus diisi seperti dulu kan awalnya NIK belum wajib menjadi wajib kemudian kelurahan kecamatan dulu juga awalnya seingetanya juga belum wajib kemudian menjadi wajib nah sebenarnya ini kekuatannya pas keunggulan FIDER sendiri jika digandingkan dengan aplikasi akademiknya itu akan menjadi lebih powerful karena apa tidak hanya berada pada posisi deteksi dini tapi ketika awal data itu dibutuhkan itu sudah dikendalikan misalkan di akademik kita kan dimulai dari ini ya pendaftaran masalah baru ketika membuka pendaftaran mahasiswa baru kemudian menggunakan sistem penerimaan mahasiswa melalui sistem secara online data yang memang sudah mau gak mau harus ada itu sudah harus diminta di awal nah ini berdasarkan apa berdasarkan ketentuan dari dikti ketika sudah ada peraturan ya kita terapkan di sana sehingga apa kampus akan terbantu lebih awal lagi sehingga nanti posisinya bukan lagi memperbaiki data yang belum ada tapi ketika mendapatkan data sudah lengkap seperti itu Pak diadmisi sudah diisi dengan lengkap kemudian saat pelaksanaan perkulian batas maksimal SKS itu sudah di diatur tidak lagi bebas kemudian ada banyak sekali kebijakan-kebijakan seperti itu nah itu sudah dikendalikan melalui aplikasi sehingga pada tahap selanjutnya justru e-feeder pekerjaan operator untuk memperbaiki data itu semakin lama makin lama karena sudah dikendalikan saat berjalan setiap momennya masing-masing sudah dikendalikan aplikasi sehingga bergeser yang tadi saya sampaikan ketika awalnya itu justru disibukan oleh pelaporan sekarang kurang data apa bergeser oh yang sekarang ini sudah lancar sekali mulai dari akademiknya mulai dari penerimaan mahasiswa kemudian akademiknya kemudian pelaporan sudah tidak ada kendala kekurangan data karena sudah diatur oleh sistem sehingga energi yang masih dimendiri kampus difokuskan untuk memperbaiki data yang lama karena sudah tidak ada lagi pekerjaan di setiap semesternya tidak begitu banyak selain hanya fokus pada pelaporannya saja seperti itu Pak itu saling berkaitan dengan aplikasi sudah tidak sudah tidak lagi fokus memperbaiki bukan fokus untuk pada pelaporannya karena memang data itu sudah mengalir itu kalau jika dan hanya jika memang tidak ada updating maksudnya dulu kabarnya kan tidak ada pencatatan data transaksi keuangan yang pembayaran mahasiswa sekarang sudah mulai muncul di feeder sehingga sehingga harus mau tidak mau kampus harus mempersiapkan kalau di e-campus berarti data transaksi yang di e-pembayaran akhirnya masuk gitu kan akhirnya dipush juga ke e-feeder supaya nanti bisa melengkapi ke dedikti feeder yang terbaru apa mas? selain yang pembayaran yang di yang terbaru ini yang paling baru sebenarnya berkaitan dengan kampus merdeka tapi memang seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya dikti ini memang tidak akan menginformasikan secara detail seperti apa nanti pelaporannya sampai benar-benar rilis kami pun tidak sekedar menunggu dari informasi dikti kami juga secara intent berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kami baik itu yang kampus besar maupun yang kecil memastikan apakah mereka memiliki informasi lain di luar informasi resmi seperti kami informasi underground dengan baik dengan PT swasta maupun negeri misalkan kemarin terakhir dengan Mbak Romy Undri ini saya sebut Undri karena memang sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Mbak Romy dan juga Undri karena kami memulai efidro itu dari kampus yang besar dulu jadi data Undri itu sangat besar sekali jadi ketika kami memulai efidro itu kami uji dengan datanya yang paling besar sehingga ketika kampus-kampus lain yang relatif lebih jumlahnya lebih sedikit ya lancar-lancar saja tidak ada banyak problem nah kemudian terakhir kita berkomunikasi dengan mereka terkait dengan penerapan kampus merdeka didikti belum ada informasi seperti apa nanti pelaporannya tapi kami curi saat dengan berdiskusi dengan klien mana saja yang akan menerapkan lebih dulu kampus merdeka seperti pertukaran tiga semester itu ya nah dari sini kita mempersiapkan lebih awal di sisi aplikasi sehingga nanti ketika didikti rilis kira nanti kan bulan September kalau dulu kan per semester ya sekarang tiga bulan expiringnya kan dari Juni sampai September jadi hanya tiga bulan kita belum tahu nanti setelah tiga bulan apa rilisnya mungkin berkaitan dengan kampus merdeka nah jadi ketika rilis di rilis kita bisa lebih cepat bertindak kita lebih fokus untuk mempersiapkan pelaporannya tapi di sisi akademik kita sudah berdiskusi dengan klien nanti seperti apa pelaksanaannya di aplikasi itu terkait dengan ini kali ya pendirian pro di kemudian apa yang kuliah kayak PKL dianggap SKS kali ya ya betul Pak melakukan SKS di satu tahun itu setara dengan sekian SKS gitu wah itu tuh jadi ini juga tuh jadi challenging juga buat kampus gede maupun kampus kecil karena ya di beberapa yang aku ikutin di diskusi di UGM Talk waktu itu juga lagi santer banget membahas tentang itu bagaimana penyesuaian-penyesuaian pengakuan SKS untuk kuliah di Prodi lain atau mengambil mata kuliah dari Prodi lain dari bahkan kampus lain kampus yang berbeda itu kan juga yang aku pikir itu gak hanya di sisi feeder ya itu di sisi pengelolaan akademiknya ya harus di di tweak untuk bisa menyesuaikan situasi itu mungkin ya ini sudah sejam lebih sih Mas Robi sedikit ya gak terasa ya kalau ngobrol memang gak terasa kalau ngobrol gak akan habis tentang feeder nanti mungkin ini akan ada sesi-sesi lain Mas Robi nanti tergantung dari apa ya isu atau kalau memang ada update nanti mungkin tema seri berikutnya itu lebih pada bagaimana apa namanya feeder sendiri itu bisa apa namanya cukup adaptif dengan kebijakan-kebijakan baru misalnya kayak tadi kan feeder dari versi kapan-kapan-kapan feeder sendiri itu mengikuti itu mungkin kapan-kapan bisa kita bahas juga Mas Robi Mas Robi kan yang benar-benar mengomandani feeder feeder kita versi 1 itu setara dengan penyesuaian versi feeder feeder yang mana itu kan itu menarik ya maksudku menarik itu termasuk kayaknya sih di materi-materinya Mas Robi itu ada gitu oh feeder 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 ini ini ada rilis perubahan ini oh di kita sudah juga masuk Eka nanti mungkin ada kayak perlu ada kayak paparan dari Mas Robi paling nanti aku bertanya lebih pada hal-hal yang memperdalam hal-hal kayak gitu ini supaya Sobat Eka Ampus juga pelanggan kita juga jadi tahu kapabilitas E-Feeder lebih detail dan juga penyesuaian-penyesuaiannya ini bukti bahwa kita juga selalu mengikuti perkembangan PD D-Feeder sendiri gitu pun kita bisa dibilang kan memang berangkat dari kampus-kampus yang menjadi mitra kita existing kita dapat update kemudian kita sesuaikan kemudian kita free update kan ke semua pelanggan existing kita pola kita kan seperti itu supaya memang kita semangatnya kan membantu mereka supaya tetap oke Mas Robi ini sebelum saya tutup saya mungkin menyimpulkan beberapa hal yang saya catat ini catatanku apa agak banyak ya ada 4-5 lembar ya tadi ya perkembangan E-Feeder ini jujur Sobat Eka Ampus dibangun dari sejarah yang cukup panjang dari 2007 dari sejarahnya EBSBED SK034 Underdose yang ada import DBF dulu di Akademik juga ada export-export formatnya yang sampai sekarang kayaknya masih dipertahankan apa udah di hidden ya udah gak dipakai lagi Pak udah di hidden pensiun udah langsung tinggal di kit saja ke E-Feeder dan nanti dipush pakai E-FI ke P-Dedictive Ya ini ini cerita yang menarik sih Mas Robi ya mungkin ini tidak banyak yang bisa bercerita tentang sejarah itu dan tidak juga banyak operator bahkan operator feeder yang sekarang di kampus-kampus itu tahu tentang sejarah SK034 yang sudah berganti generasi betul yang sangat apa namanya populer lah ya apa istilahnya ya dulu itu merajai lah kampus itu kalau sudah punya yang layar biru itu sudah tenang hidupnya kemudian cara-cara tadi pilihan empat pilihan pemanfaatan dari D-Dictive Feeder yang saya pikir mulai dari manual semi-manual pengembangan integrator yang free kita juga pernah ketemu memang dengan kampus yang memanfaatkan tools-tools volunteer seperti itu tapi ya pada ujungnya akan bleeding juga ketika si volunteer ini sudah naik jabatan atau pindah kemana gak bertuan bisa bleeding lagi tapi percayalah bahwa ketika E-Feder hadir E-Kampus hadir kita pasti punya komitmen untuk selalu mengupdate mem-page secara kontinu karena kita juga besar dan kita lahir karena kepercayaan pelanggan-pelanggan kita sehingga E-Feder sendiri juga sudah otomatik untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan nanti ya Mas Robi nanti kapan-kapan kita bahas yang sesi kedua kita untuk tentang E-Feder yang lebih tadi agak detail supaya saya sih pengen membagi ke pelanggan-pelanggan kita termasuk supaya tahu membuktikan lah bahwasannya E-Feder ini memang dibangun secara rumah bertumbuh tidak kemudian sesuatu yang sudah jadi ini juga agak dipahami oleh para pihak bahwa kita karena kita bukan designer pededictive feeder jadi kita memang apa yang muncul kita sesuaikan tapi kita fed semua supaya apa namanya peranggan kita juga bisa memanfaatkan tadi satu hal yang ini saya bold gitu pemanfaatan feeder ini ya teman-teman sangat happy gitu kan E-Kampus sangat happy terutama timnya Mas Robi nanti juga Mbak Rosa yang mau tak ngobrol juga tentang feeder pengalaman suka-dukanya satu bulan lebih bisa jadi beberapa jam maksimal satu sampai dua hari termasuk perbaikan data aktif semester aktif itu sesuatu gitu maksudnya kalau ini bisa dipahami sebagai strategi gitu bukan bukan hanya apa ya euforia sesaat kalau bahasaku karena banyak kampus segala sesuatunya pengen instant gitu maksudnya ya kebanyakan mie instant masalahnya jadi makan ya pengennya cepat melakukan sesuatu pengennya cepat gitu ya itu memang yang diharapkan semua orang tapi ketika teknologi hadir sebagai bagian untuk menuju goals organisasi untuk menuju tadi laporannya mudah lancar valid lengkap dan tepat waktu itu sudah menjadi sesuatu gitu ya kemudian tadi pembelajaran berikutnya adalah kalau kampusnya mungkin prodinya di bawah lima lah ya itu asiswa di bawah seratus fine-fine aja gitu tapi kalau sudah di atas 30 welcome to the jungle gitu setelahnya kompleksitas datanya kadang apalagi kalau back-end-nya belum ada masih manual itu sesuatu sekarang teknologi sudah sangat mudah kampus cloud sendiri juga sudah memberikan banyak fasilitas untuk kemudahan-kemudahan tadi gitu kemudian ya tadi syarat data PDDKT sudah sangat gamblang dijelaskan mas Roby juga apa namanya valid harus valid lengkap dan juga tepat waktu nah ini tantangannya juga macam-macam kalau di kampus gitu baik itu dari sisi datanya personilnya tata kelolanya kalau bicara data dan personil kan pasti harus ada proses yang di tengah-tengahnya tata kelolanya dan tidak lupa teknologi gitu kan banyak juga tadi yang sampaikan ke mas Roby kampus yang ah mas saya gak belum butuh lah sistem informasi uang mahasiswa saya juga masih di bawah seratus gitu ya justru ini adalah bagian dari persiapan bagian dari belajar supaya nanti kampus ketika mahasiswa meningkat jumlah prodi semakin fleksibel ini apalagi di kebijakan kampus merdeka juga pendirian prodi juga dipermudah 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 akreditasi juga ini kan semua challenging lah birokrasinya regulatornya sudah membuka selebar-lebarnya monggo silahkan kampus kalau mau bikin prodi baru karena memang yang up to date karena dulu mungkin proses pendirian prodi agak panjang ceritanya sekarang kan juga sudah dibuka selebar-lebarnya oleh apa namanya kementerian seperti itu nah tadi tingkatan-tingkatan validasi mulai dari validasi level satu saat mengisi data per item per kelompok sampai dengan validator nasional yang nanti akan menentukan bahwa datanya ini bagus apa dan kalau kita perhatikan di arsitektur besarnya di kemen dikbut ya sekarang di dirjen di dikti dirjen pendidikan tinggi itu ada mereka ada sebutannya itu platformnya enterprise service bus istilahnya itu akan ada jalur yang memang dipersiapkan dari ujung ujungnya adalah pd dikti kemudian ada pipa yang kemudian dialiri data supaya nanti kalau ada yang mau pasang keran untuk kebutuhan data dosen kebutuhan data penelitian dosen pengajaran dosen ya tri dharma pergeruan tinggi yaitu mengambil dari tipe enterprise service bus itu kemudian feeder feeder ini mungkin yang mau saya closing saya pikir bicara masalah solusi teknologi itu pasti hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat bagi kampus dalam hal ini ketika menghadapi masalah-masalah yang yang irikal yang sering rutin terjadi di lingkungan kampus mereka dan itu sangat variasi dengan 4 ribuan kampus ini kan di Indonesia luar biasa dengan persebaran infrastruktur yang juga belum cukup merata mungkin di Jawa Sumatera sebagian Kalimantan sebagian Sulawesi sebagian Nusra itu mungkin sudah better tapi timur wilayah timur ini kan juga masih cukup dihatin untuk masalah konektivitas ini kan jadi tantangan tersendiri ketika kita bicara data yang tidak bisa hadir melalui infrastruktur yang cukup reliable ini kan tantangan tantangan semuanya sebenarnya baik kampus maupun pusat juga pusat kan harusnya menyiapkan jalannya gak hanya kendaraannya tapi infrastruktur jalannya konektivitasnya juga harus perhatikan efeder mampu untuk mendeteksi secara dini kelengkapan dan apa namanya ketersediaan data data untuk PDDT artinya untuk dilaporkan ke pusat efeder menjawab itu memberikan mengerikan deteksi dini supaya kalau informasinya itu dadakan mereka sudah lebih tahu duluan oh ini yang harus kita lengkapi oh ini kita harus broadcast ke mahasiswa untuk melengkapi data NIK misalnya data orang tua misalnya wali atau sebagainya yang ada pelaporan sebelumnya mungkin belum diminta seperti itu dan ini makin ke sana makin juga banyak yang dibutuhkan oleh regulator karena tadi akan dipasang di pipa besar yang namanya enterprise service bus di DT kemudian efeder juga bisa ketika orang sudah fokus pada penyelesaian periode aktif juga pasti akan berangkat untuk memperbaiki data-data ke belakangnya istilahnya bad part compatible untuk cleansing untuk melengkapi karena data-data itu pasti nantinya akan semakin valid semakin kokoh untuk menjadi fondasi pengambilan kebijakan seperti itu dan yang terakhir adalah ketika ada kebijakan-kebijakan baru pasti dibutuhkan data-data baru yang dimintakan yang tidak sesuai dengan kondisi awal kebutuhan di feeder sendiri dengan e-feeder dan e-campus e-feeder yang berada di e-campus maka pihak kampus sendiri sudah tidak kesulitan karena ini juga continuous update continuous patch jadi kalau e-feeder pddkd feeder itu di-update e-feedernya juga pasti kita update dan kita free kan ke semuanya sebagai pelanggan bagian dari pelanggan kampus seperti itu ya panjang sudah 4 lembar semua mas Robi terima kasih mas Robi sudah sudah meluangkan waktu weekendnya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan siang hari ini bisa ya setidaknya menambah wawasan saya pribadi karena saya juga banyak hal yang tadi terkonfirmasi dari beberapa yang saya-saya baca gitu baca saja sih dan pelakunya kan mas Robi terima kasih mas Robi atas waktunya mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan pahala ini mal buat kita karena kita mau berbagi dengan yang lain tentang pengalaman implementasi e-feeder terima kasih kian sobat e-campus terima kasih atas waktu dan kesempatannya berkenan mendengarkan kami ngobrol-ngobrol mas Robi sekali lagi terima kasih saya tutup ya mas Robi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati